Ada banyak Roh Neter di dunia ini, dan dia telah mempraktikkan banyak kekuatan magis Buddha, seperti jalan besar Vajra, segel bodi tertinggi, dan naga ilahi, yang sangat kuat melawan Roh Neter. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, dia tidak akan bisa menyerang Neter Spirit. Dia akan dipukul, dan Neter Spirit sangat merusak. Yin dan Yang. Mata Kincuan Cerah. Jalan Besar Yin dan Yang, Tangan Yin dan Yang, pada prinsipnya, juga bisa mengenai Roh Neter. Namun, dia perlu mencobanya. Sekarang Roh Neter terbunuh, dia bisa mencobanya nanti. Bagaimanapun, itu bagus untuk saat ini. Membunuh Neter Spirit, terutama yang berada di level yang sama, sangatlah mudah. Tetapi bagaimana jika seseorang yang tidak memiliki kemampuan ini? Dunia ini menakutkan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menahan Roh Neter. Kemampuan ini mungkin memberinya pijakan yang lebih baik di dunia ini. Ayo pergi. Awalnya, Kincuan harus memasuki gerbang matahari bulan surga ke-9 terlebih dahulu. Jika dia tidak terkalahkan di dunia ini, dia harus mencari pendukung atau organisasi. Jika dia tidak terkalahkan, tidak ada yang akan takut padanya. Apalagi dua tinju tidak bisa mengalahkan empat tangan. Apalagi ada banyak orang, dan ada banyak cara untuk membunuhnya. Sudah terlambat. Hari sudah malam. Setelah bergegas selama lebih dari dua jam, dia masih tidak bisa melihat gerbang matahari bulan surga ke-9. Yin Ki di gunung tandus semakin tebal dan tebal. Dari waktu ke waktu terdengar suara siulan yang tajam, yang mengganggu gendang telinganya dan membuat punggungnya merinding. Sangat aneh menemukan tempat. Teknik kekuatan sembilan naga, tubuh Fajra, suasana hangat menyelimuti dirinya. 36 ki pelindung mengelilinginya. Dia melihat sekeliling. Karena Kincuan merasa ada pisau di punggungnya lagi. Dia sedang diawasi. Dengan pengalaman sebelumnya, Kincuan tahu bahwa ini adalah benda dunia lain, dan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Sekarang Kincuan memiliki pemahaman baru tentang hantu dan roh di masa lalu. Ini mungkin yang dikatakan orang biasa. Kebencian, keengganan, dan kemarahan jelas membentuk kesadaran baru, yaitu semangat. Di tempat berkumpulnya Yin ini, dia memadat menjadi tubuh roh neter. Inilah yang secara tradisional disebut hantu. Faktanya, itu bisa dianggap sebagai jenis makhluk hidup yang berbeda. Kecerdasan mereka sebenarnya sangat sederhana. Itu hanya emosi negatif sederhana, membunuh, dan haus darah. Dapat dikatakan bahwa mereka mirip dengan binatang iblis dengan kecerdasan rendah. Oleh karena itu, Kincuan tidak akan mencoba berkomunikasi dengan roh Yin ini. Dia hanya akan membunuh mereka. Faktanya, roh Yin ini lebih rendah dari binatang iblis. Ini adalah obsesi yang tertinggal di dunia fana. Mungkin seiring berjalannya waktu, ketika tingkat kultivasi seseorang meningkat, obsesi ini juga akan berubah, berkembang, dan menjadi keberadaan yang istimewa. Inilah yang dirasakan Kincuan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia di sini. Jika bukan karena pemimpin Sekte Sun Mun Sekte memberitahunya beberapa hal, ditambah fakta bahwa beberapa Tao Agungnya beragama Buddha, dan harta lima elemen Dewa dan Buddha juga harta Buddha, dia tidak akan memilikinya. Pengetahuan. Seseorang sebenarnya adalah jiwa dan tubuh daging. Tanpa jiwa, tubuh kedagingan akan mati dan tidak lebih dari mayat berjalan. Kebencian dan obsesi roh Yin sebenarnya adalah jiwa manusia. Hanya saja itu terlalu sederhana. Jiwa manusia sangat rumit, dengan tujuh emosi dan enam keinginan, tiga jiwa dan tujuh roh. Di sisi lain, roh Yin hanya memiliki satu atau dua obsesi, dan mereka adalah obsesi yang sangat gigih. Kalau tidak, mereka akan lama menghilang. Selain itu, dengan akumulasi Yin Qi yang kuat, mereka dapat membentuk roh Yin. Selain itu, beberapa orang memiliki tubuh Yin bawaan dan beberapa harta Yin tertinggi. Mereka juga bisa membentuk beberapa keberadaan khusus. Mereka adalah manusia, tetapi mereka juga bisa dikatakan sebagai roh Yin. Selain itu, mereka adalah eksistensi tingkat tinggi. Mereka bisa mengendalikan benda-benda dunia lain dan roh Yin. Mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini di laut kesadarannya, Indra Ilahi Kincuan dan Mata Dewa Emas menatap roh Yin yang menghalangi dia. Itu adalah seorang gadis kecil. Dia tampak berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Dia mengenakan pakaian hijau zamrut dan memiliki sepasang kepang tanduk kambing. Dia memegang sebatang manisan halton di tangannya dan memiliki sepasang mata yang besar dan imut. Dia sangat imut dan mengemaskan. Jika bukan karena Yin Spirit Qi yang menakutkan di tubuhnya, Kincuan pasti akan berpikir bahwa dia adalah anak normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Kincuan melihat dengan jelas dengan perasaan ilahi, dia memang masih anak-anak. Dia bukan roh Yin, tapi Yin Qi anak ini terlalu kuat. Dia dilahirkan dengan tubuh Yin mistik sembilan surga, dan dia berada di tanah pengumpulan Yin. Kultifasinya setidaknya setingkat wargot. Bahkan tekanan dari Master Sekte Sun Moon tidak sekuat menghadapi gadis kecil ini. Keberadaan macam apa ini? Dunia ini benar-benar aneh. Kincuan memanggil binatang iblisnya, tubuhnya menegang. Gadis kecil itu melompat ke arah Kincuan. Dia mendarat diam-diam, tetapi ketika dia melihat dengan mata ilahi emasnya, dia bisa melihat energi tak berbentuk menyebar ketika kakinya mendarat di tanah. Energi misterius ini mengubah semua yang disentuhnya menjadi bubuk. Mengaum. Gajah naga bumi besar emas menegang dan mengeluarkan raungan naga. Kepala naga yang besar dan ganas mengeluarkan raungan yang megah. Gadis kecil itu berhenti dan menatap gajah naga bumi besar emas dengan matanya yang besar. Gajah naga bumi besar emas juga merupakan keberadaan tingkat wargot, tetapi Kincuan menyadari bahwa gajah naga bumi besar emas sangat gelisah di depan gadis kecil itu. Bang! Apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Kincuan melebar? Gajah naga bumi besar emas diterbangkan oleh tang hulu gadis C. Kecepatan gadis kecil itu sangat cepat sehingga Kincuan tidak bisa mengimbanginya. Mata ilahi emasnya memungkinkan dia untuk nyaris tidak melihat lintasan gadis kecil itu. Saat gadis kecil itu menyerang, sekelilingnya dikelilingi oleh kabut hitam. Serangan itu sangat keras, dan gajah naga bumi besar emas tidak bisa melawan sama sekali. Mengaum! Titik terkuat Golden Grid Earth Dragon Elephant adalah kemampuannya untuk menahan serangan. Itu memiliki garis keturunan naga, dan lima elemen milik atribut bumi. Tubuhnya adalah yang terkuat, tetapi mudah terluka oleh serangan gadis kecil itu. Cederanya tidak terlalu serius, tetapi masih terluka. Hahaha! Tawa renyahnya disertai dengan suara kecil ke kanak-kanakan. Kincuan mulai berkeringat. Ini sedikit terlalu kuat. Kincuan tahu bahwa serangan tadi hanyalah serangan biasa dari gadis kecil itu. Dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Tempat ini sangat berbahaya. Dia baru saja tiba dan dia sudah bertemu dengan keberadaan yang menakutkan. Yang dia temui sebelumnya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagi Kincuan, itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun dalam waktu singkat, dia bertemu dengan keberadaan yang dapat dengan mudah menghancurkannya. Pembentukan Formasi 5 Unsur Buddha Suci Formasi Deforing Beast Posisi Dewa Formasi Kekuatan Abadi Mata Ilahi Kincuan tidak bisa pasif. Dia mengedarkan kekuatannya ke puncak, dan pada saat yang sama, dia menarik bayi naga ke sisinya dan bersiap untuk berperang. Tapi dia tidak mau mengambil inisiatif untuk memprovokasi setan kecil ini. Paman, apakah kamu pernah melihat ibuku sebelumnya? Suara kekanak-kanakan terdengar. Mata besarnya jernih dan murni saat dia melihat Kincuan dan bertanya. Pada saat ini, Kincuan hampir lupa bahwa dia berkultivasi. Dia bahkan santai dan mengungkapkan senyum yang tidak wajar. Saat dia hendak berbicara, sedikit bahaya muncul. Bang! Bayi naga menghalangi gadis kecil itu. Eh! Bayi naga itu sangat kuat. Bayi naga itu tingginya hampir sama dengan gadis kecil itu, tetapi bayi naga itu gemuk, gemuk, dan mengemaskan. Sepertinya hari ini tidak akan menjadi hari yang baik. 2542 Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat bayi naga dalam keadaan yang menyedihkan. Ya, bayi naga itu dalam keadaan menyedihkan. Meskipun mampu menahan serangan gadis kecil itu dan tidak dalam keadaan menyesal, itu lebih tepatnya sisi yang lebih lemah. Bayi naga itu berasal dari alam dewa perang terlemah, tetapi memiliki garis keturunan naga suci, jadi tidak diragukan lagi kuat. Namun, gadis kecil ini mampu menekan bayi naga itu. Karena gadis kecil itu pasti tinggi. Kincuan tidak tahu seberapa tinggi, tapi itu pasti wargot rilem. Karena wargot terlalu dalam. Kincuan terus menilai gadis kecil itu. Mata dewa emas. Tapi semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia melihat keberadaan yang mengejutkannya. Ada seorang wanita dalam pikiran gadis kecil itu. Seorang wanita yang seperti peri dan setan. Dia melayang di udara, dikelilingi oleh dunia yang luas. Ketika Kincuan melihatnya, matanya tiba-tiba terbuka. Itu adalah sepasang mata yang sangat cerah, seperti bintang atau laut. Auranya begitu keras hingga membuat Kincuan gemetar. Intuisinya memberitahunya bahwa wanita ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui alam dewa perang. Kincuan tidak tahu bagaimana rasanya melampaui alam dewa perang, tetapi dia memiliki perasaan bahwa wanita ini pasti melampaui alam dewa perang. Hah! Wanita itu sedikit terkejut saat melihat Kincuan, tetapi tidak lama kemudian, wanita itu berbicara. Kincuan langsung mengatakan bahwa dia sedang berbicara dengannya. Dia adalah buah dari dao saya. Dia akan menebus kekurangan dalam dao saya. Ini adalah takdir yang kita temui. Bantu saya memenuhi keinginan ini. Wanita itu menghilang setelah berbicara. Suaranya dingin tapi magnetis, seperti musik surgawi, seperti lonceng peringatan. Kincuan kembali sadar, dia memikirkan kata-kata wanita itu. Apalagi buah dao. Buah, buah, panen. Cacat dalam dao, menebusnya. Kincuan tidak mengerti, tapi ada satu hal yang dia tidak bisa sentuh gadis kecil di depannya. Belum lagi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mampu melakukannya. Juga, wanita itu berkata bahwa mereka ditakdirkan. Dia ingin dia membantunya memenuhi keinginan ini. Apa artinya itu? Apa manfaat membantunya memenuhi keinginannya? Apakah saya memiliki kekuatan di sini? Kincuan bingung, tapi dia percaya pada satu hal. Jika wanita ini berkata dia bisa, maka dia pasti bisa. Pada titik tertentu, pertempuran telah berhenti. Gadis kecil itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa, tapi itu mungkin ada hubungannya dengan wanita itu. Lagipula, gadis kecil ini adalah buah dao wanita itu. Sampai batas tertentu, gadis kecil ini mungkin adalah wanita itu. Kincuan tidak mengerti dan tidak pernah berhubungan dengan tiga ribu dunia. Namun, dia sendiri adalah orang yang bereinkarnasi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah anggota sekte medis bela diri. Dia dibunuh oleh adik laki-lakinya dan dikirim ke alam fana. Ajaibnya, dia bertemu dengan adik laki-laki, guru, dan orangtuanya di kehidupan sebelumnya. Orangtuanya dalam kehidupan ini masih hidup. Awalnya, Kincuan mengira itu hanya dia. Bagaimanapun, dia telah dilahirkan kembali. Tapi sekarang, sepertinya dunia ini sedikit aneh. Buah dao tampaknya ada di Kincuan dan sebelum dia dilahirkan kembali. Dia mengusap kepalanya, sedikit bingung. Apakah gadis kecil ini buah daunnya, hanya seutas kesadarannya? Apakah itu untuk menebus penyesalan, untuk menebus dao? Begitu dao dibuat, gadis kecil itu akan menghilang. Gadis kecil itu adalah dia, dan dia juga gadis kecil itu. Apakah gadis kecil itu hanyalah bagian dari ingatannya, ingatan yang cacat? Dia sepertinya mengerti sedikit, tetapi pada saat yang sama, dia tidak mengerti. Singkatnya, gadis kecil dan wanita itu sebenarnya adalah satu orang, tetapi pada waktu tertentu, mereka mandiri, tetapi mereka juga terkait rat. Kincuan menatap gadis kecil di depannya. Dia berusia sekitar 5 atau 6 tahun, dan dia sangat cantik. Bahkan ketika dia menyerangnya sebelumnya, dia tidak merasa dia tidak menyukainya sama sekali. Juga, yin spirit ki gadis kecil itu tidak membuat Kincuan tidak nyaman. Gadis kecil ini harus menjadi bagian dari kenangan masa kecil wanita itu. Bagian memori ini seharusnya tidak bagus. Karena muncul di sini, maka wanita ini pasti ada di sini ketika dia masih muda. Selain itu, bentuk tubuh wanita. Kincuan mengulurkan tangan. Gadis kecil itu mengulurkan tangan dan membiarkan Kincuan memegang tangannya. Sangat dingin. Pada saat ini, Kincuan sedang memikirkan suatu masalah. Bagaimana dia bisa merawatnya? Dia masih harus pergi ke Sekte 9 Surga Sunmun. Jika dia membawanya, dia pasti tidak bisa. Aura gadis kecil ini mungkin tidak akan diterima. Tetapi jika dia ingin menebus kekurangannya, dia juga tidak bisa meninggalkannya di sini. Kincuan memandangi gadis kecil itu dan sudah merasakan bahwa kekurangan yang ingin ditebus oleh buah dao ini tampaknya adalah kehangatan sebuah keluarga, dunia yang ramai. Tetapi apakah dia memiliki kemampuan itu sekarang? Gadis kecil itu sangat kuat, binatang Kincuan. Tapi dunia ini bukanlah dunia tempat dia berada sebelumnya. Dunia ini memiliki keberadaan 9 Surga Sunmun Sekte. Alam Dewa Perang, Alam Dewa Perang. Jika dia adalah Wargoth Rilem, mungkin akan lebih baik. Kincuan merasa bahwa karena wanita ini mengatakan bahwa dia ditakdirkan, maka dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dia pasti tidak akan terlalu jauh. Atau apakah gadis kecil itu memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri? Untuk meningkatkan kekuatannya, dia masih harus membawa gadis kecil itu pergi dari sini ke dunia yang ramai. Tapi sepertinya dia tidak bisa bergabung dengan Sekte 9 Surga Sunmun. Bagaimanapun, itu adalah Sekte besar. Dia hanya bisa menjadi pelayan di sana. Dia mungkin juga memahami nasib ini terlebih dahulu. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi Wargoth Rilem Warrior. Lagi pula, dengan token itu, tidak akan terlambat untuk bergabung dengan Sekte 9 Surga Sunmun. Setelah memikirkannya, sepertinya hal-hal tidak terlalu sulit untuk dibayangkan. Selama gadis kecil ini tidak menyerangnya, semuanya baik-baik saja. Paman, suara lembut. Kincuan gemetar. Dia tersenyum dan berjongkok untuk mengangkatnya. Itu terutama karena penampilan wanita itu. Kalau tidak, Kincuan tidak akan berani begitu dekat dengan gadis kecil ini. Dia tidak bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Hari sudah larut, Kincuan tidak berencana untuk keluar. Bagaimanapun, dengan gadis kecil di sekitar, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di sini. Mengambil gubuk kayu, Kincuan membiarkan gadis kecil itu tidur. Kincuan, di sisi lain, sedang bermeditasi dan memikirkan jalan masa depannya. Keesokan paginya, dia bangun untuk latihan paginya. Matahari terbit dari timur. Sinar matahari menyinari, membuat Yin Gathering Land tidak terlalu suram dan dingin. Namun, tetap terasa dingin. Setelah senam pagi, Kincuan diam-diam menyiapkan pakaian untuk gadis kecil itu. Pakaian ini dibuat oleh Kincuan sendiri. Setelah memakainya, dia terlihat lebih cantik. Meskipun dia terlihat berbeda dari gadis kecil biasa, kebanyakan orang tidak akan menganggap seorang gadis kecil sebagai Rohyin. Sebenarnya, karena fisik gadis kecil itu, dia terlihat seperti Rohyin. Ini sangat membingungkan. Lagipula, manusia dan Rohyin adalah dua kutub yang berlawanan. Manusia, binatang buas, Rohyin, setan, hantu, dan sebagainya, semuanya hidup berdampingan dan bertarung. Mereka mencari titik keseimbangan halus itu. Mereka terus berjuang. Kadang-kadang, akan ada keseimbangan. Terkadang, akan ada kekacauan. Gadis kecil itu sepertinya menyukai pakaian baru yang diberikan Kincuan padanya. Pikiran gadis kecil itu adalah gadis kecil. Dia adalah buah dawa wanita itu, tapi bukan wanita itu. Dia adalah masa kecil wanita itu. Karena itu, tidak akan canggung. 2544 Kota Matahari Bulan Ini adalah kota besar. Dari namanya, sepertinya berhubungan dengan Sembilan Surga Sunmun Sekte, tapi tidak di kota ini. Sekolah Sembilan Langit Sunmun berada di Gunung Sunmun. Kali ini, ada nadinaga dan energi spiritual berlimpah. Selain itu, Sekolah Sembilan Langit Sunmun adalah Sekte Raksasa, begitu besar sehingga orang bahkan tidak dapat membayangkannya. Kincuan tidak pergi ke sana. Dia hanya melihat dari jauh. Lagipula, ini adalah Sekte Sembilan Surga Sunmun. Dalam benak Kincuan, ini adalah keberadaan yang paling kuat dan menakutkan. Itu adalah lingkaran Pamungkas. Dia tidak mati karena Cusi dan Kingzu berada di Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga. Itu karena Kuil Naga Iblis Sembilan Surga, Kuil Naga Iblis 1,2 Milyar, dan seterusnya. Keberadaan ini membuat Kincuan merasa sulit untuk menjadi lebih kuat. Mungkin imajinasinya terbatas. Bagaimanapun, Kincuan masih merasa bahwa tempat ini sangat ajaib. Jika Cusi dan Kingzu ada di sini, Kincuan tidak berencana untuk pergi. Bahkan jika ada pesawat yang lebih menakutkan dan kuat, Kincuan tidak akan pergi ke sana. Dia tidak memiliki ambisi apapun, dan dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang nomor satu. Alasan dia bisa datang ke sini adalah karena Cusi, Kingzu, Demon Sovereign, Tantai Huangqing, dan Yu Luoxing. Dia tiba-tiba merasa tenang. Ketika dia pertama kali tiba di Sembilan Surga, dia sedang kesurupan. Pada saat itu, dia tidak sabar untuk melihat mereka. Tapi sekarang setelah dia melihat Sembilan Surga Sun Mun Sekte, dia lebih dekat dengan apa yang disebut Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga. Tapi Kincuan agak tenang sekarang. Karena kekuatannya dan Nine Heaven Mystic Lady Temple, sepertinya itu bukan tempat untuk dimasuki pria. Jika kekuatannya bisa mendominasi segalanya, maka itu akan baik-baik saja. Jika dia hanya menjadi beban, maka dia mungkin membawa masalah bagi Cusi dan Kingzu. Juga, bahkan jika dia melihat Sembilan Surga Sun Mun Sekte, dia tidak akan dapat melihat Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga Segera. Mungkin belum ada kontak sebelumnya, atau mungkin belum ada kabar. Dunia di sini bahkan lebih menakutkan. Bahkan ada lebih banyak senjata ilahi. Kekuasaan adalah satu-satunya hal. Kincuan memikirkan wanita seperti Dewi di benak gadis kecil itu. Dunia macam apa itu? Apa itu buah dao? Jalan besar Kincuan selalu merasa bahwa wilayahnya sangat kuat, tetapi mengapa dia tidak memiliki buah dao? Karena gadis kecil itu, Kincuan tidak terlalu dekat dengan Sekte Bulan Sembilan Surga. Lagipula, dia tidak mampu memprovokasi keberadaan kolosal seperti itu. Jika gadis kecil itu diperlakukan sebagai makhluk jahat, dia tidak akan bisa melindunginya. Meskipun dia hanya melihatnya dari jauh, dia masih dipenuhi dengan keterkejutan. Dari jauh, gerbang sembilan langit matahari bulan tampak seperti istana surgawi. Dari kejauhan, tampak seperti berada di langit, dengan awan berputar-putar di sekitarnya. Melihat dari jauh, orang bisa melihat bangunan seperti batu giyok putih yang indah. Itu berkilau dan memancarkan aura spiritualitas khusus. Ini adalah interaksi antara material dan formasi. Aura di dalam gerbang sembilan surga Sun Moon terlalu menakutkan. Kincuan tidak pergi dan menyelidiki. Dia takut ditemukan oleh binatang penjaga di dalamnya. Jika itu terjadi, akan sulit untuk menyelesaikan situasi. Meskipun dia tidak merasakannya, indera ketuhanannya sangat istimewa, sehingga dia dapat memperkirakan secara kasar bahwa ada banyak aura menakutkan di dalamnya, masing-masing mewakili pembangkit tenaga super. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, dia tidak bisa merasakan kekuatan mereka sama sekali. Mungkin ketika dia mencapai alam dewa perang, dia akan bisa mengetahuinya. Pada akhirnya, Kincuan membawa gadis kecil itu ke kota Sun Moon terdekat. Kincuan berencana untuk tinggal di sini, berkultivasi, dan perlahan-lahan menerobos ke alam dewa perang. Pada saat yang sama, dia akan merawat gadis kecil itu dan menyelesaikan penyesalannya. Paman, aku lapar. Gadis kecil itu memeluk leher Kincuan. Oke, aku akan mengajakmu makan. Kincuan tersenyum dan mengusap kepalanya. Gadis kecil itu sangat jinak sekarang, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kincuan merasa bahwa ini ada hubungannya dengan orang yang ada di pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah itu telah menghilangkan basis kultifasinya yang kuat. Karena saat ini, Kincuan tidak dapat merasakan kultifasi gadis kecil itu. Fisiknya masih ada, dan energi spiritual seperti Yin itu masih ada, tetapi dia tidak bisa merasakan kultifasinya. Buah Dao memungkinkannya untuk kembali ke masa kecilnya untuk menebus penyesalannya. Ketika dia masih kecil, fisiknya menantang surga, tetapi ketika dia berusia 5 atau 6 tahun, dia tidak bisa sekuat itu. Jadi mulai sekarang, gadis kecil ini hanyalah anak biasa. Dia tidak memiliki kekuatan yang kuat. Hotel Kelai. Namanya sangat vulgar, tapi hotel ini sangat besar. Itu bisa makan, minum, dan tidur di satu tempat. Apalagi lokasinya bagus, dan menempati area yang luas. Bahkan di dunia sekuler, ini adalah tempat yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dengan kekuatan besar. Beri aku salah satu hidangan khas, dan cepatlah. Kincuan menemukan tempat duduk dan berkata kepada pelayan. Oke, tolong tunggu sebentar. Gadis kecil itu sangat aneh. Dia duduk di sebelah Kincuan. Dia sangat kecil, dan kepalanya hampir tidak terlihat di kursi. Kincuan mengeluarkan bangku kecil dan meletakkannya di kursi. Tepat. Hidangan disajikan dengan sangat cepat. Kincuan juga lapar, tapi dia tetap membantu gadis kecil itu selesai makan dulu. Gadis kecil itu tampaknya sangat mandiri. Dia bisa makan sendiri, dan dia makan dengan sangat baik. Untuk menebus penyesalannya, dia pasti memiliki masa kecil yang tidak bahagia. Mudah ditebak bahwa dia kesepian, tanpa kerabat, dan bahkan tidak ada yang merawatnya. Hal ini akan melatih kemandirian anak. Apakah ini enak? Jangan gosong. Kincuan membantunya mengambil makanan sambil mengamati gadis kecil itu. Dia sangat cantik. Kincuan memiliki beberapa anak perempuan, jadi dia sangat menyukai anak-anak dan akan merawat mereka. Lezat, gadis kecil itu terengah-engah saat dia makan. Mungkin karena masa kecilnya tidak bahagia, jadi semua yang dia makan sekarang terasa enak. Sebenarnya, makanan di sini tidak buruk. Bagaimanapun, itu dianggap mewah bagi orang biasa. Kincuan memiliki temperamen yang baik, dan sangat menarik untuk memiliki seorang gadis kecil yang cantik di perutnya. Lagi pula, bukan karena tidak ada pria muda dan tampan dengan seorang anak, tetapi jumlahnya tidak banyak. Selain itu, tidak banyak orang yang tidak bisa berpaling dari kombinasi mereka. Cantik. Itu sangat sederhana. Adegan itu indah. Kincuan adalah pria yang tampan, dan gadis kecil itu bahkan lebih tampan. Dia sangat cantik sehingga dia seperti keluar dari lukisan. Terutama fisiknya, mudah menarik perhatian orang. Itu sangat istimewa, sehingga mudah untuk menarik perhatian orang. Oh. Kincuan tiba-tiba merasa bahwa suasananya tidak benar. Seolah-olah dia sedang ditatap. Kemudian, dia melihat sekelompok biksu berjalan mendekat. Pelindung. Salam. Suara keras dan jelas terdengar. Kincuan sekilas tahu bahwa itu bukan hal yang baik. Ini karena biksu itu menatap gadis kecil itu. Biksu itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah biarawan kuning dan memiliki untayan manik-manik di tangannya. Dia memiliki tubuh yang kuat, dan kulitnya yang seperti perunggu bahkan memiliki cahaya kemasan yang redup. Dia husyuk dan bermartabat, tetapi ada aura pembunuh. Namun, ini tidak dapat digunakan untuk menilai apakah biksu ini baik atau jahat. Matanya sangat bermartabat. Itu adalah jenis perasaan yang muncul karena tidak marah. Dia tinggi, dan mudah merasa tertekan hanya dengan berdiri di sana. Juga, biksu ini sangat kuat. Halo, guru, ada apa? Kincuan berdiri dan bertanya dengan sopan. Aku huiku dari kuil Kincuan. Pelindung, apa hubunganmu dengan anak ini? Biksu itu bertanya pada Kincuan. 2545. Kincuan tahu bahwa pihak lain ada di sini untuk gadis kecil itu. Dia adalah orang yang paling dekat denganku di sini. Ada apa? Kata Kincuan sambil tersenyum. Biksu tua itu memandang Kincuan, ragu-ragu, dan berkata, Dermawan, ini adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Demi dunia, aku harus membawanya pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya, kamu tidak harus sombong. Semua orang tahu itu. Dia tidak tahu kekuatan Kincuan. Jika dia menyerang dengan gegabu, dia tidak tahu apakah dia bisa menerimanya. Lagi pula, kuil Jin Gang bukanlah yang terkuat di area ini. Di area ini, Sekte Sembilan Surga Sun Moon adalah yang terkuat. Selain Sekte Sembilan Surga Sun Moon, kuil Jin Gang adalah yang terkuat. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu, Huiku memandang Kincuan dengan ekspresi serius. Dermawan, demi dunia, demi perdamaian, mohon maafkan saya. Huiku mengulurkan tangan untuk meraih gadis kecil itu. Kincuan mengerutkan kening. Dia sangat tidak senang karena dia menyerang anak itu secara langsung. Dia berpikir terlalu tinggi tentang seorang biarawan. Kincuan menggendong gadis kecil itu dengan satu tangan sehingga dia tidak bisa melihat pemandangan di depannya. Kincuan mengulurkan tangan dengan satu tangan, grit buddha light sail. Rambut emas yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan menyelimuti Kin Krik, dan bahkan seluruh restoran. Sebuah telapak tangan buddha raksasa terbentang. Huiku terkejut. Ini adalah seni bela diri buddhis. Semua umat buddha di dunia adalah satu. Karena dia bisa mengolah seni bela diri buddha ke tingkat ini, itu berarti dia memiliki akar kebijaksanaan dan ditakdirkan bersama buddha. Bang! Kekuatan Huiku ini bukan di alam dewa perang, tapi dia sudah memiliki satu kaki di alam dewa perang. Sekarang, dia hanya membutuhkan kesempatan. Ditambah dengan kekuatan buddhisnya yang dalam, dia hampir tak terkalahkan di bawah alam dewa perang. Kincuan berada di alam void, jadi Huiku tidak terlalu peduli. Lagipula, Kincuan masih muda dan masih berada di alam void. Mungkin dia jenius pada usia ini, tetapi kejeniusan bergantung pada siapa yang anda ajak bicara. Di mata Huiku, Kincuan, jenius yang kuat ini, adalah sebuah lelucon. Di mata Huiku, Kincuan adalah lelucon, dan dia tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, itu karena teknik dan alam bertarung buddhisnya yang mengejutkannya. Tetapi begitu dia berhubungan dengan pihak lain, dia tahu bahwa dia mungkin salah. Aura kuat pihak lain, pencegahan seni bela diri Buddha, menekannya dalam sekejap. Demikian pula, seni bela diri adalah tentang kultivasi. Tidak ada trik yang terlibat. Itu semua tentang pencapaian dan dao agung. Fajra grit dao Kincuan dan lima elemen dewa dan Buddha memungkinkan seni bela diri buddhisnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tangan Buddha. Kincuan mendorong Huiku kembali dengan satu pukulan. Dengan backhand, dia membuat tangan Buddha. Telapak emas besar memancarkan tekanan yang menakutkan. Pada saat pembalikan, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Wajah Huiku berubah. Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Meskipun ranah kekuatannya sedikit lebih kuat dari pihak lain, jarak dalam seni bela diri Buddha terlalu besar, dan dia langsung terkejut. Kekuatan seni bela diri Buddha guru Huiku kurang dari setengah. Ini adalah seni bela diri yang sama. Begitu celah di ranah terlalu besar, situasi seperti ini akan terjadi. Terus terang, dia ketakutan, seperti kucing di depan harimau, itu tidak bisa sulit sama sekali. Tangan Buddha Kincuan tidak jatuh tetapi ditarik kembali. Dia takut itu akan menamparkan Huiku sampai mati. Kincuan berhenti. Huiku menghela nafas lega. Pada saat itu, dia merasakan ancaman kematian. Pada saat itu, dia ketakutan setengah mati. Bahkan pikirannya dalam kegelapan. Dia tidak bisa memikirkan apapun dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa diam-diam menunggu kematian. Kini setelah hujan reda dan langit cerah, dia tiba-tiba bisa bergerak lagi, tapi bajunya sudah basah oleh keringat. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Wajahnya jelek, pucat, dan biru. Pada akhirnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menyatukan kedua telapak tangannya dan pergi bersama orang-orangnya. Kincuan melihat masih ada lebih dari setengah makanan yang tersisa, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa makan lagi. Gadis kecil itu sudah makan banyak dan hampir kenyang. Kincuan membawanya pergi. Jika dia ingin tinggal di sini, dia harus memiliki tempat tinggal terlebih dahulu. Dia bisa melupakan restoran ini. Bukannya dia takut dengan kuil titanium, dia hanya tidak ingin ada masalah. Juga, kuil titanium bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi sekarang, tapi jika dia ingin pergi, tidak banyak orang yang bisa membuatnya tetap tinggal. Sebuah Manor, Kincuan membelinya langsung. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan uang, dan uang di dunia sekuler tidak dianggap sebagai uang, jadi dia langsung membelinya. Sebuah Manor di Sun Moon City tidaklah murah. Manor ini dapat dibeli terutama karena Kincuan juga membantu kepala keluarga ini untuk membangun yayasannya dan meningkatkan kultivasi seni bela dirinya. Awalnya, orang ini hanya dapat dianggap sebagai orang biasa dan paling banyak dapat hidup sampai sekitar 100 tahun, tetapi Kincuan secara langsung meningkatkan umurnya lebih dari dua kali lipat. Jika dia beruntung, dia bisa hidup sampai 300 tahun. Apalagi dia memiliki fisik yang bagus dan tidak akan sakit. Ini adalah uang yang dibayarkan Kincuan. Baginya, itu juga sebentar. Beberapa jarum dimasukkan, dan seluruh proses memakan waktu kurang dari seperempat jam. Lokasi Manor itu bagus, dan lingkungannya bagus, tapi bagaimanapun juga, ini adalah dunia sekuler. Untuk seniman bela diri, mereka tidak akan tinggal di sini, karena ki-spiritual tidak melimpah seperti beberapa tempat khusus. Tempat tinggal para seniman bela diri adalah gua atau tempat khusus. Semuanya demi kultivasi. Tempat biasa semacam ini tanpa ki-spiritual, tidak peduli seberapa bagus konstruksinya, dan seberapa bagus lingkungannya, itu tidak akan menarik bagi seniman bela diri. Namun, Kincuan paling menyukai tempat semacam ini. Itu besar, dan lingkungannya bagus. Kincuan membawa gadis kecil itu ke Manor terbang besar ini, dan dia sangat bahagia dan puas. Gadis kecil itu juga sangat senang. Ini rumah kami, kamu punya rumah sekarang, kata Kincuan kepada gadis kecil itu sambil tersenyum. Hahaha. Tawa gadis kecil itu sangat jernih dan merdu saat dia berlari mengelilingi halaman dengan gembira. Kincuan tidak membantu gadis kecil itu karena wanita dalam pikirannya. Faktanya, di mata Kincuan, gadis kecil itu adalah seorang gadis kecil, dan tidak peduli dia adalah buah dao siapa. Dengan atau tanpa wanita itu, selama gadis kecil itu membutuhkan bantuannya, dia akan membantu. Siapkan formasi. Kincuan harus meninggalkan tempat yang aman untuk dirinya sendiri. Lagi pula, gadis kecil itu ada di sini, dan dia tidak ingin dipaksa menggunakan bendera abadi lima elemen untuk pergi. Entah kenapa, sejak dia melangkah ke tempat ini, dia tidak mau dipaksa pergi. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mengatur formasi di sini, sehingga dia dan gadis kecil itu tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia yakin formasinya bahkan bisa memblokir wargot. Kincuan membuat banyak makanan ringan untuk gadis kecil itu, sementara Kincuan mengatur formasi. Ada alasan lain mengapa dia begitu percaya diri dengan formasinya. Formasi Deforming Beast Formation Deforming Beast Kincuan juga seorang wargot. Dengan hal kecil ini dalam formasi, akan sangat sulit bagi wargot untuk menghancurkan formasi tersebut. Kincuan mengatur formasi, dan gadis kecil itu dengan senang hati memakan camilannya. Menyiapkan formasi adalah masalah yang sangat ketat dan serius, tapi itu seperti permainan anak-anak bagi Kincuan. Dia mengaturnya dengan mudah, dan terkadang bahkan berhenti bermain dengan gadis kecil itu. Beberapa binatang iblis dipanggil oleh Kincuan, dan mereka bermain dengan gadis kecil itu. Mereka bahkan berlari mengelilingi halaman, dan suara mereka yang renyah seperti anak kecil bergema di Manor. Mungkin karena latar belakang gadis kecil itu, Kincuan dapat dengan mudah bergaul dengan gadis kecil itu, dan gadis kecil itu tidak pernah menyebutkan bahwa dia sedang mencari orang tuanya. 2546. Array didirikan di sekitar Manor ini. Meskipun Manor itu tidak kecil, itu tidak dianggap besar untuk sebuah Array. Itu diatur dalam waktu kurang dari sehari. Array itu terutama untuk penghalang dan tidak mematikan. Namun, susunan seperti ini memiliki penghalang yang lebih kuat. Semuanya memiliki pro dan kontra. Biasanya, itu adalah susunan ofensif. Semakin kuat serangannya, semakin lemah pertahanan susunannya. Begitu pula sebaliknya, semakin kuat pertahanan, semakin lemah serangannya. Kincuan mengatur susunan kura-kura hitam sembilan istana. Array ini terutama untuk pertahanan dan penghalang. Bahkan jika seseorang masuk, itu sangat membingungkan. Selain itu, ada keberadaan yang menakutkan seperti Array Devoring Beast yang bersembunyi di dalamnya. Setelah susunan diatur, Kincuan menghela nafas lega. Dengan Array Devoring Beast yang tersembunyi di dalam Array, Kincuan pada dasarnya tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang-orang dari sembilan surga Sun Mun Sekte datang, dia tidak akan takut. Ini adalah kengerian Array. Kincuan bahkan lebih percaya diri dengan keterampilan susunannya. Bagaimanapun, dia memiliki binatang ilahi seperti Array Devoring Beast, serta artefak ilahi yang dapat meningkatkan fisik dan susunan seseorang. Manor ini menjadi tempat tinggal sementara Kincuan dan juga tempat perlindungan. Pada malam hari, Kincuan memandikan gadis kecil itu dan membiarkannya tidur. Namun, gadis kecil itu meminta Kincuan untuk menemaninya. Untuk beberapa alasan, Kincuan memikirkan wanita di benak gadis kecil itu lagi. Dia tidak tahu keberadaan seperti apa dia sekarang. Keesokan harinya, dia bangun lebih awal. Itu adalah hari yang indah. Matahari terbit, dan sinar cahaya kemasan menyinari. Semuanya begitu indah. Sarapan. Kincuan membuat sarapan. Itu cukup mewah. Dia merebus bubur daging tanpa lemak. Rasanya enak, dan gadis kecil itu makan dengan gembira. Di pagi hari, dia berencana mengajak gadis kecil itu jalan-jalan. Lagi pula, dia baru saja tiba dan tidak tahu banyak tentang Sun Moon City. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia menemukan bahwa pintu itu dikelilingi oleh selusin biksu. Kuil berlian. Dari pakaian mereka, dia tahu bahwa mereka adalah biksu dari kuil berlian. Sebenarnya, huiku ada di antara mereka, jadi mereka pasti biksu dari kuil berlian. Pada saat ini, mereka menunjuk ke sini. Sebenarnya, Kincuan sudah tahu. Dia telah merasakan fluktuasi aray sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan menduga bahwa seseorang dari kuil titanium yang telah merusak susunan itu. Lagi pula, dia hanya berkonflik dengan orang-orang dari kuil titanium. Dia bahkan tidak mengenal yang lain. Para biksu di luar mengerutkan kening dan tampak getir. Mereka sudah lama sibuk, dan mereka bahkan menyewa pemecah susunan terbaik di kuil titanium. Banyak orang sedang menonton. Banyak orang tahu bahwa kuil berlian ada di sini untuk menangkap seseorang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari kuil berlian akan dihentikan di sini dan tidak dapat memasuki rumah. Benar-benar lelucon. Reputasi biara facra di daerah ini cukup tinggi. Biksu, biksu, dan Grandmaster memberi kesan yang baik kepada orang-orang. Guru berbelas kasih dan peduli pada orang-orang di dunia. Di mata banyak orang, biksu identik dengan orang baik. Sebenarnya, banyak biksu adalah orang baik. Bagaimanapun, mereka melantunkan sutra dan berdoa kepada Buddha. Dalam lingkungan seperti itu, jika mereka masih bisa menjadi orang jahat, mereka pasti bukan orang biasa. Lagi pula, bagaimana mungkin orang yang tidak dapat direformasi oleh Buddha menjadi sederhana. Adapun kuil berlian, kincuan tidak memiliki banyak perasaan terhadap mereka. Adapun kuil berlian yang ingin menangkap gadis kecil itu, kincuan bisa mengerti. Gadis kecil itu memberi perasaan pada kuil berlian bahwa dia benar-benar keberadaan yang jahat. Orang biasa sama sekali tidak dapat memahami aura gadis kecil itu, dan bahkan tidak dapat menentukan bahwa gadis kecil itu adalah manusia. Ini juga mengapa orang-orang dari kuil berlian dikirim. Adapun apakah itu untuk memberi tahu orang-orang di dunia atau untuk berbelas kasih, kincuan tidak tahu. Namun, dia tidak bisa membiarkan mereka menyentuh gadis kecil itu sekarang. Kamu mencariku, kincuan menggendong gadis kecil itu dan berjalan keluar. Penampilan kincuan benar-benar mengejutkan pihak lain. Mereka mengira kincuan tidak akan keluar. Lagi pula, itu aman di dalam arrai. Kemarin, saat kincuan bertarung dengan huiku, huiku tahu bahwa kincuan tidak sederhana, jadi huiku tidak bertindak sembarangan. Orang-orang yang datang hari ini semuanya kuat, eksistensi yang sangat kuat. Lagi pula, huiku telah menjelaskan secara detail. Banyak orang telah melihatnya kemarin, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Orang-orang ini secara alami melihat gadis kecil itu. Beberapa dari mereka, yang jelas terlihat seperti biksu terkemuka, menatap gadis kecil itu. Kincuan membiarkan gadis kecil itu mengguncang punggungnya dan berkata perlahan, Kemarin, saya tidak menurunkan diri saya ke level Anda. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, masalah ini tidak akan berakhir. Kincuan tahu bahwa terkadang harus tangguh. Ini adalah seorang anak. Jika mereka benar-benar membawanya pergi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kincuan tidak tahu bagaimana wanita itu menghabiskan masa kecilnya. Berapa tahun yang lalu ini? Berapa umur wanita itu? Apa yang dialami wanita itu ketika dia masih kecil? Apakah itu di sini? Apakah dia bertemu orang-orang dari kuil berlian? Kincuan menatap orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya adalah biksu terkemuka. Mereka pastilah biksu terkemuka bertahun-tahun yang lalu. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang sangat menarik. Kincuan melihat bahwa mereka memandang gadis kecil itu secara berbeda. Jadi, Kincuan merasa bahwa orang-orang ini pasti mengenal gadis kecil itu. Jika mereka tahu, itu akan mudah. Namun segera, Kincuan melihat kemarahan di mata para biksu terkemuka itu. Dia berpikir, oh tidak, masalah ini pasti belum berakhir. Hahaha, buah dao, kamu benar-benar datang ke sini. Tapi itu benar, ini adalah kekurangan dao kamu. Kamu membunuh biksuku yang terkemuka, jadi aku akan menghancurkan buah dao kamu, kata seorang biksu tua dengan marah. Tuan, para biksu penuh kasih. Mengapa anda begitu kejam? Kincuan mengerutkan kening. Para biksu selalu berkata bahwa balas dendam melahirkan balas dendam, dan tidak akan ada habisnya. Tapi ketika giliran mereka, memang begitu ironi. Kincuan merasa itu sangat ironis. Namun nyatanya, dia pernah bertemu dengan beberapa biksu jahat, seperti Buddha Jagal, yang merupakan Al Gojo Super. Orang-orang itu membunuh orang tetapi tidak membuat tugu peringatan. Semua orang tahu bahwa mereka adalah orang jahat. Tetapi orang-orang di depannya berbeda. Mereka adalah biksu terkemuka yang telah mencapai dao. Mereka berbakti kepada Buddha dan tidak memiliki keinginan. Mereka mencerahkan orang-orang di dunia dan mereformasi yang buruk. Mereka tidak memiliki diri, tidak ada yang lain, tidak ada kebencian. Dalam keadaan normal, bahkan jika orang jahat membunuh mereka, mereka tidak akan membunuh mereka. Paling-paling, mereka akan menangkap mereka dan mereformasi mereka. Tapi di mata kincuan, orang-orang di depannya ini tidak pantas disebut biksu terkemuka. Mereka tidak membuat orang merasa murah hati. Seorang pria dengan senang hati membalas kebaikan dan balas dendam karena mereka adalah biksu. Anak muda, tinggalkan dia. Dunia dalam masalah dan banyak orang akan kehilangan nyawa karena ini. Hanya dengan menghancurkannya kita dapat menghancurkan buah dao dan menghentikannya menjadi iblis. Seorang biksu terkemuka berkata dengan sungguh-sungguh. Kincuan memandangnya dan menggelengkan kepalanya, dia hanyalah seorang anak kecil. Kalian para biksu penuh kasih. Apakah ini yang anda sebut kasih sayang? Amitabha, sang Buddha membantai semua makhluk. Terkadang membunuh satu orang dapat menyelamatkan jutaan orang. Sang Buddha berkata bahwa jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Dermawan, kembalikan dia kepada kami. Biksu terkemuka itu memiliki ekspresi serius. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kata Kincuan. Dermawan, demi dunia, kami hanya bisa menyinggungmu. Setelah biksu itu mengatakan itu, dia menyerbu ke arah Kincuan. Kincuan tersenyum dan mundur selangkah. Dia langsung menghilang. Dia memasuki formasi. Karena mereka ingin bermain, maka dia akan bermain. Bagaimanapun, dia hanya perlu memperbaiki kekurangan wanita itu. Setelah itu, buah dao akan hilang dan misinya akan selesai. 2547. Kincuan tidak ingin gadis itu merasa seperti sedang diburu. Dia hanya seorang anak kecil, dan dia tidak ingin dia melihat dunia yang buruk. Kincuan tersenyum saat melihat gadis kecil itu. Kemudian, sosoknya melintas dan dia muncul di jalan lain di Sun Moon City. Di tengah kerumunan yang ramai, Kincuan membiarkan gadis itu naik di lehernya. Mereka berjalan-jalan di jalan, dan gadis itu sangat bahagia. Dia memeluk kepala Kincuan dengan penuh kasih sayang. Di tempat yang jauh, di sebuah istana yang indah, seorang wanita mempesona dengan kecantikan tiada taraf membuka matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dalam keadaan linglung yang aneh. Dia melihat pemandangan Kincuan dan gadis itu dalam kesadarannya, dan senyumnya sedikit aneh. Dia tahu bahwa itu adalah masa kecilnya, tetapi dia menemukan bahwa dia memiliki perasaan yang aneh. Misalnya, dia seperti sedang memeluk Kincuan untuk beristirahat di malam hari, dan sekarang dia seperti sedang menaiki leher Kincuan. Itu adalah perasaan yang aneh, perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Itu tidak nyata, tapi itu perasaan. Buah daunya sangat kuat, tetapi karena dia harus melalui kesengsaraan, dia harus menempuh jalan ini. Jadi dia harus memilih orang yang tepat, karena untuk melewati kesengsaraan buah dao, dia membutuhkan buah itu untuk membubarkan kultifasinya. Ini juga mengapa gadis itu tidak berkultifasi sekarang. Ini adalah ujian penilaian wanita. Jadi ketika dia melihat Kincuan, dia sangat mempercayainya. Dia percaya kali ini, cacat buah dao bisa diperbaiki. Memperbaiki cacat buah dao sebenarnya bisa terus berlanjut. Itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat terus menerobos. Itu seperti fondasi gedung pencakar langit, atau lantai pertama atau kedua memiliki beberapa masalah. Jika tidak diperbaiki, itu akan baik-baik saja untuk sementara, atau bahkan selamanya, tapi itu pasti bahaya besar yang tersembunyi. Begitu sesuatu terjadi, itu akan menghancurkan orang tersebut sepenuhnya. Jadi penyesalan dan kekurangan buah dao harus diperbaiki. Nyatanya, seringkali, kesengsaraan ini tidak sulit, dan bahkan bisa sangat sederhana. Misalnya, kekurangan seorang wanita sebenarnya membiarkan masa kecilnya bahagia untuk jangka waktu tertentu. Itu benar-benar tidak sulit. Namun, semuanya selalu seperti ini. Semakin mudah sebuah soal, semakin mudah kelihatannya, semakin sulit. Sama seperti masa kecil wanita ini, penyesalan dan kekurangannya sebenarnya tidak menjadi masalah bagi banyak anak dari keluarga biasa. Bukan masalah besar bagi orang tua untuk mencintai anak-anak mereka dan memiliki masa kecil yang bahagia. Masa kecil kebanyakan orang bahagia. Namun, wanita berbeda. Dia berbeda di masa lalu, dan sekarang, itu akan berbeda bahkan jika dia ingin menebusnya. Ini karena konstitusi dan keberadaannya. Di masa lalu, dia dianggap sesat. Tapi sekarang, itu seperti buah ginseng. Alasan mengapa buah dao disebut buah adalah karena itu adalah buah. Jika seseorang menemukannya, mereka pasti akan mencoba untuk mendapatkannya dan memperbaikinya. Kelihatannya sangat kejam, tapi ini adalah buah dari tas besar itu. Tidak hanya manusia yang ngiler karenanya, beberapa binatang iblis juga menyukainya. Tapi yang paling mereka sukai adalah beberapa benda spiritual. Roh-roh ini semuanya adalah makhluk hidup yang sederhana, dan mereka tidak memiliki banyak kesadaran mandiri. Namun, jika mereka dapat mengkonsumsi buah dao, kultifasi mereka tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi mereka juga akan mendapatkan tubuh yin yang sangat kuat. Mereka juga akan mengembangkan kesadaran mandiri. Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka adalah yang disebut jiwa legenda. Jadi, banyak orang pasti akan memperjuangkan buah dao jika mereka mengenalinya. Beberapa orang akan mendambakannya, dan itu bahkan dapat menarik beberapa setan besar, setan besar, dan beberapa keberadaan khusus. Ini adalah kesengsaraan Little Shake. Ya, itu adalah kesengsaraan wanita itu. Jika dia kehilangan buah dao, itu akan menjadi pukulan telak bagi wanita itu, terutama setelah dia membubarkan kultifasinya. Jika sebelumnya, ketika dia tidak memilih dan tidak membubarkan kultifasinya, wanita itu dapat dengan mudah memanggil kembali buah daonya. Tapi sekarang, dia tidak bisa memanggilnya kembali bahkan jika dia mau. Dia hanya punya dua pilihan, kalah dan bawa pergi, yang lainnya adalah untuk mendapatkan kesempurnaan. Begitu dia memperoleh kesempurnaan, dia secara alami akan kembali ke wanita itu dan bergabung ke dalam sungai kehidupan wanita itu. Sekarang, yang harus dilakukan kincuan adalah melindungi gadis kecil itu. Dia adalah buah dao, tapi dia juga anak sungguhan. Para biksu dari kuil titanium sangat marah. Mereka sangat membenci wanita itu. Wanita itu telah membunuh banyak orang di kuil titanium. Jadi sekarang kuil titanium telah melihat buah dao wanita itu, bagaimana mungkin mereka tidak menghancurkannya. Kincuan telah dipercayakan dengan sebuah tugas, jadi dia setia padanya. Selain itu, meski bukan karena wanita itu, gadis kecil ini akan mengikutinya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kincuan bukan penyelamat, tapi dia tidak bisa mentolerir orang lain yang menyakiti anak-anak. Apakah itu gadis kecil ini atau bukan, bahkan jika itu orang lain, terlepas dari apakah mereka memiliki bakat atau fisik khusus, apakah mereka seorang seniman bela diri atau hanya seorang anak dari keluarga biasa, Kincuan akan tetap membantu mereka. Kebahagiaan seorang anak terlalu sederhana. Untuk Kincuan, tidak terlalu sulit untuk menebusnya karena anak itu sebenarnya tidak membutuhkan banyak. Sedangkan untuk makanan enak, selain mengajaknya makan, dia akan membuatnya sendiri. Dengan keterampilan kuliner Kincuan, terlalu mudah untuk menaklukkan seorang anak. Hal lainnya adalah bermain. Kincuan memiliki binatang kesayangan yang lucu yang akan membawanya terbang ke langit biru, mengejar awan putih atau beberapa burung besar. Dia membasuh wajahnya, mencuci tangannya, menceritakan kisahnya, dan memintanya untuk menggambar. Gadis kecil itu menjadi semakin ceria. Dia semakin menempel pada Kincuan. Kuil titanium putus asa, mereka tidak bisa mematahkan formasi. Sudah setengah bulan, mereka telah mengumpulkan banyak kekuatan dan bahkan meminta bantuan, tetapi tidak mungkin. Formasi tidak bisa dipatahkan sama sekali. Itu tidak bergerak sama sekali. Mereka menyadari bahwa formasi ini tidak sederhana. Itu menakutkan. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, itu hanya formasi susunan kecil untuk melindungi mansion. Namun perlahan, mereka menyadari bahwa mereka salah. Karena master formasi Array yang mereka temukan kali ini ada di area tersebut. Selain beberapa master formasi Array dari sembilan surga Sun Munsekte, tidak ada yang lebih kuat dari master formasi Array ini. Tapi master formasi ini tidak bisa mematahkannya. Ini bagus. Kuil titanium tidak mempermalukan diri sendiri karena identitas Kincuan telah berubah. Dia adalah master formasi yang menakutkan. Seberapa menakutkan seorang master formasi. Selama formasinya cukup cemerlang, itu bisa menjebak sekte atau negara. Formasi roh mayat hidup yang legendaris bisa menjebak sebuah dinasti. Itu menjebak sebuah dinasti dan orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar. Tetapi bahkan jika sebuah dinasti tidak dapat keluar, ia tidak akan mati. Formasi ini juga bisa melepaskan gas beracun. Itu menyerap energi spiritual dari langit dan bumi dan mengubahnya menjadi gas beracun, mengubah area yang dijebaknya menjadi dunia beracun. Tentu saja, menjebak dinasti sampai mati terlalu mengejutkan. Ini adalah legenda di antara legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, menjebak dunia atau sekte sampai mati, bahkan jika itu adalah sekte super, itu pasti benar. Ini juga hal yang paling menakutkan tentang master formasi. Mereka akan mati tanpa mengetahui alasannya, dan mereka akan mati dengan cemberut. Mereka akan terjebak sampai mati. 2548 Tuan, apakah anda yakin ingin melakukan ini? Biara surga Fajra ini mengelilingi sebuah halaman di Kincuan. Salah satu biksu parubaya berkata kepada biksu yang sedikit lebih tua. Pada saat ini, biksu itu juga agak ragu. Bagaimanapun, harta semacam ini tidak boleh digunakan. Lagipula, sia-sia menggunakan harta karun seperti itu pada formasi susunan sekecil itu. Bagi biksu yang lebih tua, formasi susunan Kincuan hanyalah formasi susunan kecil. Itu terlalu kecil, tapi tidak bisa digunakan. Bahkan jika itu adalah formasi arrai kecil, itu tidak bisa digunakan. Di matanya, itu masih merupakan formasi susunan kecil. Sia-sia menggunakan harta di tangannya. Itu benar-benar sedikit sia-sia. Rasanya seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Itu adalah pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Ini karena harta di tangannya disebut batu pemecah formasi nirvana kuno. Batu penembus larik nirvana primordial. Ini adalah artefak ajaib untuk memecahkan susunan. Bahkan dikabarkan bisa menembus susunan nasional. Harta karun ini adalah alat yang ampuh untuk memecahkan susunan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada formasi susunan yang tidak dapat dipatahkan oleh batu penembus larik nirvana primordial. Setidaknya, tidak ada formasi susunan yang tidak dapat dipatahkan oleh batu pelanggaran arrai primordial nirvana. Biksu yang lebih tua juga memiliki dendam yang mendalam terhadap wanita itu. Biksu yang lebih tua mengertakkan gigi dan melemparkan batu misterius tujuh warna seukuran kepalan tangan ke arah formasi susunan. Tidak ada aura yang menghancurkan bumi. Itu hanya diam-diam menyempurnakan formasi arrai. Kemudian, primordial nirvana arrai breaching stone sepertiga penuh. Primordial nirvana arrai breaching stone yang misterius ini dapat digunakan tiga kali. Ini adalah pertama kalinya digunakan. Setiap kali digunakan, rasanya seperti kehilangan sepotong daging. Benda ini hanya bisa digunakan tiga kali. Setiap kali digunakan, itu akan menjadi satu kali lebih sedikit. Itu tidak akan digunakan jika itu bukan masalah besar. Lakukan, bunuh bidat. Jangan punya belas kasihan. Jika kamu tidak menanggungnya hari ini, kamu akan melihat banyak tragedi besok. Suara hikmat biksu yang lebih tua terdengar. Tidak tidak. Orang-orang yang masuk tidak menemukan siapapun di dalam. Mereka mengatakan bahwa halaman Kinchuan dikepung. Kinchuan tidak mungkin pergi, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan dengan akal ilahi mereka, mereka tidak dapat mendeteksi kehadiran Kinchuan. Di sebuah rumah yang bahkan lebih kecil tidak jauh, Kinchuan menggendong gadis kecil itu dan mengayun perlahan di atas kursi goyang di atap. Dia juga mengamati pergerakan para biksu di Kuil Fajra. Seekor kelinci yang licik memiliki tiga liang. Bahkan binatang pun seperti ini, apalagi orang dewasa seperti Kinchuan. Dia harus punya rencana cadangan, untuk berjaga-jaga. Karena itu, selain Manor yang lebih besar, dia membeli dua rumah yang lebih kecil. Rumah-rumah kecil juga diatur dengan formasi susunan, dan ketiga rumah itu semuanya saling berhubungan, sehingga Kinchuan dapat menggunakan pikirannya untuk memasuki salah satu dari tiga halaman. Oleh karena itu, saat formasi rumah besar itu menghilang, Kinchuan muncul di sebuah rumah kecil tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, Kinchuan juga sedang berpikir keras. Sungguh batu pemecah formasi Nirvana primordial yang menakutkan. Jenis batu ini adalah musuh formasi. Terkadang, Anda bisa mengandalkan formasi untuk melindungi hidup Anda, dan itu bahkan merupakan formasi super. Namun, ketika menghadapi keberadaan mistis seperti itu, ketergantungan terakhir Anda akan menjadi tidak berharga. Ini adalah teror dari primordial Nirvana Arai Brea Kingstone. Namun, hal semacam ini terlalu mistis. Itu sudah merupakan keberadaan yang menantang surga untuk memilikinya. Setelah terungkap, itu akan menyebabkan perkelahian. Lagipula, nilai benda ini pasti sebanding dengan benda mistis. Untuk mematahkan formasi Kinchuan, untuk menghancurkan buah dawa wanita itu, biksu besar itu benar-benar habis-habisan kali ini. Dia tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa Kuil Fajra memiliki batu pemecah susunan primordial Nirvana, dan bahkan menggunakannya sekali. Namun, begitu berita ini bocor, diperkirakan Kuil Fajra tidak akan mampu menyimpan batu pemecah susunan Nirvana primordial ini. Tidak diketahui apakah sembilan surga Sun Mun Sekte akan datang untuk mengambilnya. Jika itu benar-benar terjadi, itu terlihat seperti pengganggu, tetapi dunia para pejuang seperti ini. Jika tidak dapat digunakan secara maksimal di tangan Anda, itu akan sia-sia. Mereka yang lebih baik akan kembali untuk meminta kompensasi, dengan nilai yang sama, atau lebih, atau kurang. Namun, ini semua adalah orang-orang dengan sikap yang baik. Mereka yang memiliki sikap baik akan langsung memberi tahu Anda dan meminta Anda mengirimkannya. Mereka yang tidak ingin merusak reputasinya akan langsung mengirim orang untuk menghancurkan seluruh keluarga Anda dan mengambil apa yang mereka inginkan. Ada terlalu banyak hal seperti itu. Orang-orang munafik menginginkan sesuatu, tetapi mereka tidak ingin merusak reputasi mereka, jadi mereka menggunakan cara-cara yang ekstrim dan tidak berperasaan. Tidak ada. Tidak ada. Jantung biksu besar itu jelas berdetak lebih cepat. Dia telah menggunakan primordial Nirvana Arraibrea Kingstone sekali dan bahkan mengungkap keberadaan artefak ilahi ini. Pada akhirnya, inikah hasilnya? Sebenarnya, dia juga merasakannya. Auranya tidak bisa merasakan keberadaan kincuan dan gadis kecil itu, jadi dia tahu bahwa mereka telah pergi. Tapi bagaimana mereka pergi? Tidak ada formasi teleportasi, dan mereka menggunakan artefak suci untuk mengunci area ini. Sebenarnya, dia tahu bahwa mereka tidak meninggalkan wilayah ini. Bahkan jika mereka tidak ada di sini, mereka seharusnya berada di dekatnya. Cari, mereka ada di dekat sini. Kita harus menemukannya dalam waktu 24 jam. Biksu besar itu berteriak, suaranya rendah dan serak. Dia menutup matanya. Meskipun dia tidak menggunakan koi untuk tetap tenang, semua orang dapat melihat bahwa biksu besar itu sangat marah. Dia hanya punya waktu 24 jam. Area ini hanya bisa dikunci selama 24 jam, yang merupakan batas waktu. Setelah sehari, itu tidak akan berguna. Kincuan secara alami melihatnya, tetapi dia tidak khawatir. Dia masih memiliki dua titik dengan formasi, dan itu adalah formasi yang tidak dapat mereka hancurkan. Bahkan jika mereka menemukannya, biksu besar itu pasti tidak mau menggunakan batu pemecah susunan primordial Nirvana. Lagi pula, kedua titik ini terlalu kecil. Sebenarnya, jadi bagaimana jika mereka menggunakannya? Kincuan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Selain itu, Kincuan sedang menyiapkan formasi. Itu adalah halaman kecil. Menyiapkan formasi halaman kecil semacam ini adalah yang paling sederhana dan paling santai. Tetapi dengan kekuatan Kincuan saat ini, Zheng An kecil seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Selama dia bertahan selama sehari, bahkan jika biksu besar itu menggunakan primordial Nirvana Arai Breaking Stone untuk mematahkan formasi terakhirnya, dia masih bisa pergi. Dia bisa menyerang atau mundur. Dia tidak cemas, tetapi biksu besar itu. Aku menemukan formasi lain. Seseorang datang untuk melapor kepada biksu besar. Memimpin. Kemudian, orang-orang ini pergi. Master formasi dari sebelumnya maju untuk mengamati. Setelah beberapa saat, dia berkata, formasi ini dibuat oleh orang yang sama dengan yang sebelumnya. Petik 2. Ini berarti bahwa itu tidak dapat dilanggar. Biksu besar dari kuil berlian ragu-ragu. Dia benar-benar ragu karena dia tidak tahu berapa banyak rumah yang ada. Primordial Nirvana Arai Breaking Stone miliknya hanya bisa digunakan dua kali. Bagaimana jika pihak lain memiliki tiga? Cari, lihat berapa banyak rumah yang memiliki formasi. Biksu besar itu menahan amarahnya. Empat jam kemudian. Dua, kami telah mencari di mana-mana. Hanya dua rumah yang memiliki formasi. Juga, tuannya yakin bahwa itu dibuat oleh orang yang sama. Juga, kami telah mencari di mana-mana. Kemungkinan besar mereka ada di salah satu dari dua rumah ini. Biksu besar itu memandang batu pemecah susunan primordial Nirvana di tangannya. Dia masih memiliki dua kegunaan tersisa. Sekarang dia telah diekspos, dia pasti tidak bisa menyimpannya. Bahkan jika sembilan surga sun mun sekte tidak datang untuk mengambilnya, orang lain akan melakukannya. Dia bahkan mungkin menderita kerugian besar. Dia mungkin juga menggunakan semuanya hari ini. Jika dia bisa mendapatkan buah dawa wanita itu, maka kultifasinya akan meningkat pesat. 2549 Terkadang, orang harus menjadi gila. Sebagian besar waktu, begitu pikiran gila muncul, itu tidak bisa dipadamkan. Sebaliknya, itu akan dengan cepat mengambil alis seluruh pemikiran. Hancurkan formasi. Biksu itu sedikit gila saat ini. Dia sendiri sedikit gila, tapi dia sudah memikirkannya. Dia mungkin juga menggunakannya untuk menghemat masalah dan berjudi. Harus dikatakan bahwa ada kemungkinan besar. Lagi pula, hanya ada tiga formasi di ruang terbatas ini, jadi dia pasti berada di salah satunya. Dan dia bisa mematahkan tiga dari mereka. Dia sudah kehilangan muka, jadi dia tidak peduli lagi. Lebih baik menggunakannya daripada membiarkan orang lain mengambilnya. Dengan begitu, dia akan merasa lebih kesal. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakannya setelah memikirkannya. Formasi menghilang, tetapi tidak ada tanda-tanda kincuan. Ini membuat biksu itu sangat tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia tetap tidak senang. Namun, masih ada satu formasi terakhir, jadi dia tidak panik. Ini adalah harapannya. Dia memiliki metode khusus untuk mengetahui bahwa kincuan berada di ruang terbatas ini, tetapi dia tidak tahu di mana. Ini adalah satu-satunya tempat dengan perlindungan formasi, jadi mereka pasti ada di sana. Biarawan itu berpikir dengan percaya diri. Sebenarnya, kincuan ada di dalam. Dia sedang bersiap untuk membuat formasi di tempat lain, tetapi dia terpaksa mundur sebelum dia bisa mengaturnya. Bukannya dia dipaksa, tapi dia tidak ingin bentrok sepagi ini. Sebenarnya, kincuan dan kuil facra tidak memiliki konflik langsung, jadi dia tidak ingin menyerang kuil facra. Dia ingin bersembunyi jika dia bisa. Setelah gadis kecil itu pergi, dia akan langsung pergi ke sekte sembilan surga matahari bulan dan tidak berurusan dengan para biksu ini. Namun, apa yang terjadi di depannya membuat mimpinya menjadi kenyataan. Sepertinya kebencian antara wanita ini dan kuil facra sangat dalam dan tidak bisa didamaikan. Hancurkan formasi Di depan posisi terakhir, kali ini biksu itu tidak ragu-ragu dan langsung mematahkan formasi. Saat formasi menghilang, batu pemecah formasi desolate nirvana di tangan biarawan itu juga menghilang. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya dan menghilang di dunia, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Kincuan dan gadis kecil itu muncul. Senyum muncul di wajah biksu itu. Tidak peduli apa, hartanya tidak terbuang sia-sia. Dia telah menemukan mereka, dan ini adalah hadiah terbaik. Ini adalah misi harta karun, dan telah menyelesaikan misi dan nilainya. Kincuan tidak panik. Kincuan bukan satu-satunya yang tidak panik. Bahkan gadis kecil itu tampak sangat berani. Nyatanya, setelah membubarkan basis kultifasinya, gadis kecil itu hanyalah gadis kecil biasa. Pada awalnya, dia sangat pendiam dan sedikit takut pada dunia ini. Selama periode waktu dengan Kincuan ini, dia secara bertahap menjadi bersemangat dan bahkan sedikit lepas kendali. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami gadis kecil itu sebelumnya, jadi dia sangat bahagia. Sifat seorang anak adalah yang paling jelas. Jika seseorang baik padanya dan menyayanginya, selama orang ini ada di sisinya, dia tidak akan takut pada apapun. Gadis kecil itu tidak takut pada apapun sekarang. Dia memeluk leher Kincuan dan memandang dengan rasa ingin tahu ke arah kelompok biksu itu. Anak muda, apakah menurutmu aku tidak akan dapat menemukanmu jika kamu bersembunyi di sini? Biksu itu sangat bangga saat ini. Tidak hanya dia bangga, tetapi dia juga merasakan kebencian. Lagi pula, Kincuan lah yang membuatnya menggunakan batu pemecah formasi Desolate Nirvana. Itu juga menyebabkan reputasi Kuil Fajra ternoda. Jika dia tidak mendapatkan kembali wajahnya, maka status Kuil Fajra akan terus turun. Ini tidak baik untuk Kuil Fajra. Lagi pula, selain Sekte Sembilan Langit Matahari Bulan, status Kuil Fajra tidak kalah dengan yang lain. Itu adalah level terkuat selain Sekte Sembilan Langit Matahari Bulan. Meskipun ada celah besar antara mereka dan Sekte Bulan Sembilan Surga, Sekte Bulan Sembilan Surga bukanlah keberadaan biasa. Warisan mereka terlalu panjang, dengan sejarah panjang dan fondasi yang menakutkan. Ini cukup untuk membuat kekuatan apapun tidak bahagia. Ini adalah yayasan, yayasan. Sekalipun bangunan itu runtuh, fondasinya masih ada, dan dapat terus dibangun. Siapa yang memberitahumu bahwa aku bersembunyi darimu? Kincuan bertanya. Siapa yang memberitahuku? Apakah Anda bahkan perlu bertanya? Jika Anda tidak bersembunyi dari Kuil Fajra saya, lalu apa yang Anda lakukan? Mata biksu itu dipenuhi dengan penghinaan dan kedinginan. Saya baru saja menyiapkan formasi untuk bersenang-senang ketika saya tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Saya hanya ingin memblokir beberapa kentang goreng kecil. Saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan formasi untuk memblokir musuh. Jika itu masalahnya, saya akan membuat formasi pembunuhan. Formasi saya ini hanya digunakan untuk menghalangi orang lain masuk. Betapa baiknya saya, Kincuan tertawa. Biksu itu tersedak. Lagi pula, dia dimarahi oleh Kincuan sebagai orang kecil. Selain itu, sepertinya Kincuan baik hati dan biksu dari Kuil Fajra ini tidak baik. Jangan mencoba berani dengan mulutmu. Seorang biksu harus berbelas kasih. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan bidat ini kepadaku dan aku akan membiarkanmu pergi. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan serius. Aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku kesempatan. Juga, anak ini adalah keluargaku. Kamu menghancurkan susunan sihirku. Aku belum memberitahumu tentang ini, kata Kincuan sambil tersenyum. Ya. Eh, apa maksudmu? Biksu itu tertegun. Kamu menghancurkan susunan sihirku tanpa persetujuanku. Demi susunan sihir ini, aku telah menyanyiakan banyak bahan berharga. Terlebih lagi, kamu menghancurkan tiga di antaranya sekaligus. Kamu harus memberiku kompensasi untuk itu, kata Kincuan dengan serius. Amitabha, karena kamu tidak mau menyerahkan bidat, maka demi dunia, aku harus melakukannya sendiri. Maaf atas pelanggarannya. Setelah mengatakan itu, biksu itu melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Lebih tepatnya, itu adalah jari. Lengannya tidak berubah tetapi jarinya bersinar dengan cahaya keemasan dan menjadi jauh lebih besar. Jari itu tidak cepat tetapi membawa kekuatan misterius ke arah Kincuan. Jari emas. Ini adalah jari emas. Kincuan juga mengetahuinya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat jari emas yang begitu murni. Itu benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas. Tepatnya, itu tidak mengubah satu menjadi emas. Itu mengubah seseorang menjadi manusia batu yang bersinar. Kematian instan. Langkah ini sangat kuat, namun, itu perlu dipraktikan dengan sempurna. Jika tidak dipraktikan dengan sempurna, bahkan tidak akan bisa menembus kulit, apalagi mengubahnya menjadi batu. Kekuatan jari emas adalah mengubah batu menjadi emas. Itu bisa mengubah target menjadi manusia batu. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Setelah menggunakannya, bisa dinetralkan dalam jangka waktu tertentu. Namun, jika pengguna menginginkannya, dia bisa mati seketika. Bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Jari emas dianggap sebagai teknik ganas dalam agama Buddha. Namun, para beku berbelas kasih. Mereka menekankan bahwa tidak ada seni bela diri yang kejam, hanya orang jahat. Meski begitu, sebagian besar biksu tidak akan mempraktikkan jari emas secara terbuka. Namun, biksu ini, yang jelas memiliki status tinggi di Kuil Fajra, segera menggunakan jari emas. Penguasaan jari emas biksu itu terlalu tinggi. Selain itu, penguasaan jari emas biksu itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa perang biasa. Namun, ini juga merupakan teknik buddhis. Penguasaan jari emas berhubungan erat dengan kultivasi buddhis seseorang. Kekuatan teknik buddhis dan kultivasi buddhis tidak dapat dipisahkan. 2550 Bang! Kincuan terhuyung mundur. Saat ini, Gritsun Fajra fisik miliknya memiliki tingkat dasar tertentu. Selain Grit Dao of Protection, dia juga memiliki landasan tertentu. Meski begitu, Grit Dao of Protection dan Diamond Body miliknya telah dihancurkan. Dia tidak terluka, tapi rasanya tidak enak. Bagaimanapun, ini adalah perbedaan antara wargot dan alam kosong. Tidak mudah bagi kincuan untuk melakukan ini. Biksu besar itu juga terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa jari ini setidaknya akan melumpuhkan kincuan sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk bermanufar sama sekali. Ini adalah jari emasnya, itu bisa langsung melumpuhkan lengannya dan melukai tubuhnya dengan parah. Namun, pihak lain tampaknya tidak terluka. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mata biarawan itu terbuka lebar. Salah satu jarinya masih di udara. Pada saat ini, kincuan telah merasakan kesenjangan antara dia dan alam dewa perang. Di masa lalu, dia sangat yakin bahwa dia akan mampu melawan dewa perang bahkan jika dia hanya mengandalkan kultifasi Void Rangnya. Apalagi saat dia berada di level tinggi Void Rang. Sekarang dia berada di level sempurna dari alam hampa. Dia juga memiliki Great Sun Diamond Body, Overwhelming Tyrant Body, dan 36 Great Dawn of Protection. Tapi dia menyadari perbedaannya saat mereka bertarung. Tidak dapat diatasi, benar-benar tidak mudah untuk menyeberang, tetapi itu bukan tidak mungkin. Namun, itu adalah batasnya. Dengan situasinya, batasnya mungkin adalah pertahanan diri. Dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan tubuhnya, tapi sepertinya dia tidak bisa sekarang. Semua pertahanannya telah dihancurkan. Jika mereka bertarung lagi, dia mungkin harus menggunakan jimat giyoknya untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi kincuan punya kartu trufnya sendiri. Ada banyak wargot beast, treasure beast. Yang terkuat adalah bayi naga, yang bahkan lebih menakutkan. Ini adalah kartu truf kincuan. Naga Emas Bumi Besar Gajah Mengaum Kincuan memanggil Naga Emas Bumi Besar Gajah Legenda mengatakan bahwa patung dewa adalah tunggangan Buddha. Gajah relatif lembut, tetapi sangat kuat. Naga Emas Bumi Besar Gajah adalah favorit bumi. Itu lebih baik daripada binatang buas. Itu mahir dalam elemen bumi dan serbabisa. Kekuatan bumi, domain gravitasi, ikatan bumi, rawa bumi. Dengan keberadaan rawa bumi besar, bahkan jika Anda melayang ke udara, itu tidak akan berguna. Rawa bumi hebat akan menyelimuti seluruh area, membawa perasaan terjebak di lumpur ke udara. Bahkan jika Anda melayang di udara, itu tidak akan berguna. Anda masih akan terpengaruh. Mungkin efeknya akan lebih lemah, tapi masih sangat kuat. Dorongan Naga Bumi Emas Engah Paku naga bumi emas melonjak ke langit, dan ekspresi biksu itu berubah. Tidak hanya tubuhnya menjadi berat, ia seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa. Perasaan ini membuatnya panik. Namun, dia dengan cepat naik ke udara, dan cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, paku naga bumi emasnya melesat ke arah biksu itu. Cahaya kemasan menyala dan meledak ke segala arah. Biksu itu mengelak dengan ekspresi jelek tapi cahaya kemasan di tubuhnya menghilang. Ketakutan Great Earth Golden Dragon BR ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Wargot Rilem Golden Earth Dragon BR sangat kuat dalam semua aspek. Selain itu, tujuan utama beruang naga bumi emas adalah untuk mengontrol, mengganggu, dan menurunkan kemampuan target untuk berkoordinasi dengan tuannya atau orang lain untuk membunuh. Kincuan memandang biksu itu sambil tersenyum. Sekarang gajah naga emas bumi besar telah mencapai tahap wargot, ia telah memperoleh lebih banyak kemampuan. Salah satunya adalah Godly Elephant Crash. Tabrakan gajah yang saleh. Lapisan cahaya kemasan muncul di tubuh Great Earth Golden Dragon Elephant. Gajah naga emas bumi besar menjadi lebih besar, dan sisik di tubuhnya menjadi lebih besar. Kepala naga besar itu tampak ganas, dan dua tanduk naga besar muncul. Tanduk naga emas memancarkan cahaya metalik. Mereka tajam dan tebal, dan memancarkan aura yang tak terkalahkan. Suara mendesing. Seperti seberkas cahaya, ia melesat ke arah biksu itu. Wajah biksu itu menjadi pucat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melihat ke arah gajah yang berlari ke arahnya seperti gunung kecil. Buddha muncul. Amitabha. Dengan suara nyaring, patung Buddha besar muncul di belakang biksu itu. Itu sebesar gunung, dan itu tidak lebih kecil dari gajah naga emas bumi besar. Kemudian, patung Buddha besar itu perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Sebuah lingkaran cahaya seperti riak menyebar, dan telapak tangan tersambar. Itu setipis dan senyap seperti benda keberuntungan, dan selembut air. Bang! Namun, ketika telapak tangan mendarat di Great Earth Golden Dragon Elephant, lingkaran asetal dehida yang menyilaukan meledak, dan daerah sekitarnya berubah menjadi debu, melayang di udara seperti debu. Gemuruh. Namun, tubuh Great Earth Golden Dragon Elephant diselimuti oleh cahaya kemasan. Namun, telapak tangan patung Buddha itu sangat kuat, seperti seribu telapak tangan. Lapisan cetakan telapak tangan seperti riak air. Banyak orang di sekitarnya berdiri jauh, menyaksikan semua yang terjadi di depan mereka dengan kaget. Terlalu kuat. Kincuan sangat senang. Kekuatan Great Earth Golden Dragon Elephant mengejutkannya. Lagi pula, biksu itu adalah biksu terkemuka di Kuil Fajra. Bahkan jika dia bukan kepala biara, dia mungkin salah satu dari sedikit ahli. Namun, gajah naga emas bumi hebat tidak kalah sama sekali. Ini diluar dugaan Kincuan. Lagi pula, Kincuan tidak menyangka gajah naga emas bumi besar dapat melawan biksu itu. Gemuruh. Serangan gajah naga emas bumi besar diblokir, tetapi seribu telapak tangan patung Buddha itu juga hancur. Di permukaan, sepertinya kedua belah pihak seimbang. Namun, bukan itu masalahnya. Meskipun serangan gajah naga emas bumi besar menghabiskan banyak energi, itu adalah kekuatannya sendiri. Biksu itu tidak menggunakan kultifasinya sendiri, tetapi meminjam semacam kekuatan. Dia tidak tahu apakah itu teknik atau harta karun, tetapi itu seharusnya lebih lemah dari kekuatan gajah naga emas bumi agung sendiri. Mengaum. Gajah naga emas bumi besar meraung lagi dan melancarkan serangan lagi ke biksu itu. Itu masih kecelakaan gajah ilahi. Gajah ilahi ini menghancurkan surga, menghancurkan bumi terlalu kejam. Meskipun menghabiskan banyak energi, itu masih terjangkau. Dia bisa menggunakan serangan ini setidaknya 10 kali. Bagaimanapun, selain gajah naga emas bumi besar, Kincuan masih memiliki binatang buas dan bayi naga lainnya. Oleh karena itu, dia tidak takut gajah naga emas bumi besar akan menghabiskan terlalu banyak energi dan membahayakan dirinya. Ledakan. Wajah biksu itu menjadi jelek. Seribu telapak tangannya menghabiskan terlalu banyak energi, dan dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Dia perlu istirahat. Meskipun tidak butuh waktu lama, dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Namun, melawan serangan seperti gajah naga emas bumi besar, selain seribu telapak tangan, tidak banyak hal lain yang bisa menahannya. Selain itu, dia tidak percaya diri. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Biksu itu merasa ingin mati. Dia tidak ragu untuk menggunakan batu pemecah susunan nirvana kuno untuk memaksa lawannya keluar, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan hewan peliharaan lawannya. Kontras semacam ini terlalu merupakan pukulan baginya. Dia tahu dia tidak bisa menang, tetapi dia tidak mau mengaku kalah. Ayo pergi bersama, masuk ke formasi dan bunuh gajah naga ini dulu. Biarawan itu rela melakukan apa saja. Pekikan. Seekor burung besar beraneka warna muncul di langit. Namun, saat burung ini mencapai level wargot, ia juga berubah. Itu masih beraneka warna dan berkedip dengan tujuh warna. Adapun keberadaan seperti apa itu, bahkan Kincuan tidak tahu. Itu bukan burung Phoenix. Itu hanya terlihat mirip, tetapi tidak terasa seperti burung Phoenix. Kincuan merasa seperti burung warna-warni, burung yang sangat, sangat besar. Semua tempat memasak warna. Semua tempat memasak warna. Kincuanya merasa kulit. Terima kasih.